Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian? Siswa kelas 5 SD Budi Mulia 2? Semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah Baik anak-anak Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok Apa itu ide pokok? Dan bagaimana cara menentukan ide pokok dari setiap paragraf? Simak terus video Miss Emma berikut ini ya Ide pokok adalah inti dari kalimat utama Masih ingat anak-anak bagaimana cara menentukan ide pokok? Pertama, tentukan dulu kalimat utamanya Lalu, kedua, kata-kata yang tidak penting dalam kalimat utama Atau berupa pelengkap atau keterangan tempat, waktu, suasana Bisa dihilangkan Ketiga, cari kata-kata kunci dari kalimat utama Dan keempat, susun beberapa kata-kata kunci tersebut Menjadi inti kalimat membentuk suatu gagasan atau ide Mari kita baca contoh paragraf berikut ini Kita bisa mencegah terjadinya polusi dengan berbagai cara Kita bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda Kita juga bisa mencegah pembuangan limbah di sungai Kita juga bisa mencegah pembuangan sampah yang sulit terurai Kita bisa melakukan daur ulang pada sampah yang sulit terurai Anak-anak, coba perhatikan Di sini ada tiga kata kunci dari kalimat utama yang terdapat di awal paragraf Kalimat utamanya adalah kita bisa mencegah terjadinya polusi dengan berbagai cara Lalu ada tiga kata kunci di sini Yaitu mencegah polusi cara Nah, tiga kata kunci ini kita susun menjadi satu gagasan Yang kita sebut sebagai ide pokok Yaitu cara mencegah polusi Cukup mudah bukan? Kita lanjutkan Contoh berikutnya Bagaimana cara menentukan ide pokok Kita baca dulu paragrafnya Berbagai upaya dilakukan pemerintah demi melestarikan batik Salah satunya adalah menetapkan peraturan bahwa setiap tanggal dua menggunakan pakaian batik Pemerintah juga membantu para produsen untuk dapat terus menghasilkan produk batik Acara resmi juga diharapkan menggunakan pakaian batik Untuk menentukan ide pokok Ingat pertama tentukan dulu kalimat utamanya Yaitu ada di awal paragraf Yakni berbagai upaya dilakukan pemerintah demi melestarikan batik Dan kita cari kata-kata kuncinya yaitu upaya dan melestarikan batik Nah, tiga kata kunci ini kita susun menjadi ide pokok Yaitu upaya pelestarian batik Mudah bukan? Mari kita simak paragraf berikutnya Supaya anak-anak lebih terampil dalam menentukan ide pokok Hutan lindung merupakan penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia Sebagai tempat resapan air laksasa Hutan lindung membantu pengelolaan air tanah Keberadaan hutan lindung juga dapat dijadikan kawasan wisata Itulah berbagai manfaat hutan lindung Perhatikan anak-anak disini kalimat utamanya Ada di akhir paragraf Yaitu itulah berbagai manfaat hutan lindung Kata kuncinya adalah manfaat hutan lindung Jadi ide pokoknya adalah berbagai manfaat hutan lindung Cukup jelas bukan? Satu lagi contoh paragraf Kelapa dapat dimanfaatkan untuk banyak hal Buah yang masih muda dapat dibuat minuman yang menyegarkan Buah yang sudah tua bisa diperas untuk diambil santannya Tempurung kelapa dapat digunakan untuk membuat arang Sabutnya dapat dibakar untuk memasak Anak-anak tentukan ide pokoknya Kita lihat kalimat utamanya ada di awal Yaitu kelapa dapat dimanfaatkan untuk banyak hal Dan ide pokoknya adalah manfaat kelapa Oke sampai disini Silahkan anak-anak mengerjakan worksheet Dari teks paragraf Teks bacaan yang berjudul bersepeda Disini ada 6 paragraf Silahkan anak-anak tentukan ide pokok dari tiap paragraf Selanjutnya Nanti jika sudah selesai mengerjakan worksheet Anak-anak silahkan melakukan refleksi bahasa Indonesia Refleksi ini penting ya Karena untuk menentukan langkah kita selanjutnya Supaya belajar kita lebih menarik Anak-anak jawab 4 pertanyaan di dalam refleksi ini Dan jangan lupa tulis nama dan kelas kalian Terima kasih Demikian pelajaran bahasa Indonesia hari ini Miss Emma Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Momsendat sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap Playground luas berstandar Eropa Kolam renang Ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Montessori Yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai motto kami Bersekolah dengan senang dan senang di sekolah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!